Hai ada dari aroma Wiransyah Halo dari Medan Halo Medan Assalamualaikum Horas dari Medan ada candy pop lollipop bikin apakah ini sudah membuat kakak goreng saus asam manis kakak goreng kakak gorengnya di sini unik banget ya sosok jadi itu salah satu bahan pencelup bahan kelapis ini menggunakan oatmeal jadi dia hasilnya lebih keriting seperti ini ada pertanyaan ini dari kadina selain kakak buramnya bisa atau pake ikan lain juga ya sangat menggunakan ikan buramnya juga boleh ada dari Lucky Alek Hai kakak cantik salam dari Solo yang baca maksudnya ya atau ikannya yang cantik ada dari Astuti Yunus bahan pencelupnya tadi bahannya apa aja telah masuk Wah tadi sudah disembuhkan mau langsung kemudian lagi nih maksudnya boleh-boleh masuk bahan pencelupnya tadi cuma memakan 100 gram 100 ribu protein sedang seperempat sendok teh garam dan 225 air itu diaduk sampai liskin ya sampai rata Nah untuk bahan pelapisnya itu bahan keringnya ada 100 gram 100 ribu protein sedang 25 gram mesena 1 sendok teh bawang putih bubuk setengah sendok teh garam seperempat sendok teh merica bubuk setengah sendok teh baking powder baking powder dan 75 gram halpermute itu diaduk jadi satu ya Nah Mbak Corin gimana kalau sambil nunggu ikannya mateng biar aku buat sausnya abang matengnya Iya betul sama aja matengnya barengan aduh ketinggalan bisa bahan-bahannya Mbak nah kalau yang ketinggalan lagi gimana nih komentar atau kalau semua nonton dari awal itu bisa juga di Facebook saja sedap videonya akan kita set di Instagram juga akan kita yang ditolong sama satu kali 24 jam dan akan kita upload ke channel sajian sedap Halo dari Medan ke Bumen Hongkong dan dari lubuk banggai hadir Halo semuanya selamat bergabung ini yang sedang membuat sakap goreng saus asam anis ya ini kita sudah memproses membuatan sausnya ini ada setengah buah bawang-bomba yang kita iris panjang lagi tumis nah biasanya kita nemuin menu-menu makanan asam anis itu di acara kondangan ya kalau kita bingung bagaimana cara pembuatannya resepnya bagaimana nah ini kita lagi praktekkan kalau ada yang pengen masak ini gimana caranya juga boleh banget terus di kolom komentar nanti akan coba kita bawakan di kursus masak online bareng sajian sedap ada dari Deni Deni nah Halo dari Pontianal Ernawati Depok hadir Halo Depok kita lagi buat rasa goreng saus asam anis nah ini yang kita tumis yaitu bawang-bomba ya Nah ini yang bikin unik ikan kakaknya digorengnya dilapisin dengan tepung hal-vermute ini bisa dilihat kosel kosinya sudah digoreng ini menggunakan tepung dan kita tambahkan hal-vermute ini hal-vermute ini lebih keriting dan lebih keriski pastinya kalau pengen masakan ikan asam manis itu pengen bikin yang beda bisa banget resepnya di praktekkan di rumah apalagi besok satu minggu ya karena ya benar ini bisa jadi salah satu menu pilihan untuk keluarga di rumah nah ini bawangnya sudah sudah harum sudah tercium baunya bisa kita masukkan nanas dan juga wortelnya wortelnya sudah kita potong korek api panjang ada dari panjang Banjarmasin hadir Halo Banjarmasin ada dari Yusuf Yupi salam dari Ucup Sukabumi nah ini katanya pendatang baru boleh banget saksikan kita setiap hari Senin sampai Jumat setiap pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan khusus hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat ya kakak ya iya bener banget dan hari Rabu kita mulai lebih awal ya Mbak Tawin ada dari Daru Mama Medina nggak masak lagi Oh Mama Medina besok ya besok Senin ditunggu ya jadi Senin nampak lagi ya Daru ya ada dari Surabaya hadir Halo Surabaya ada dari Yusuf katanya ciumnya sampai ke sini nih baunya atau jangan-jangan disana dia sambil masak juga ya Mbak Poli iya sambil membayang imajinasinya emang berada hehehe sampai cium bau aroma masakan dari kebon jeruk loh sampai juga bumi ini ikannya sudah matang bisa langsung kita angkat ada dari Lisferry Bandung hadir Halo Bandung Singgi Handoko Purwokerto Weni Purwansi jadi seperti asam manis emang ini asam manis ya emang ini asam manis ya emang ini asam manis tapi untuk ikannya kita bentuk unik banget ini asam manis dia lebih keriting keritingnya itu dihasilkan dari si Havermoor kalau ikannya diganti tagging ayam apakah bisa kak? jadi ayam asam manis ya iya ayam saus asam manis Halo Cengkareng hadir Padang hadir mau nanya nih misalnya cuma digoreng aja tanpa bumbu asam manis udah enak kan? iya asal si ikannya dimarinasi terlebih dahulu tadi ikannya juga sudah kita marinasi terlebih dahulu menggunakan setengah sendok teh air dosi setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh merica bumbu banjar masing hadir silakan hadir ini crunchingnya bisa tahan lama atau enggak nih nah untuk tips menggorengnya supaya crunchingnya lebih lama itu gunakan api jangan menggunakan api terlalu besar jadi dia saat menggoreng tidak langsung gosong ya iya betul jadi apinya sedang aja dan minyaknya panasnya cukup nah digorengnya sambil diaduk-aduk cukup lama sampai kecoklatan nah itu dijamin crunchingnya akan tahan lama dan kalau bisa kalau tidak ingin dinikmati langsung misalnya kita bikin siang atau mau dinikmati sore itu si ikan yang sudah digoreng itu jangan langsung dicampur dengan si sausnya karena nanti dia bisa lembek ya Mbak Bu? iya jadi bisa dicancarkan secara tersisah ya jadi tinggal ambil ikannya tinggal disiram saus asam manisnya nah ada dari Celacat hadir Banjarmasin hadir Palembang juga hadir halo semua oh banyak banget yang baru hadir iya pelapis keringnya apa aja kok bisa keriting banget nah untuk bahan pelapisnya tadi penampakannya seperti ini cuman ini udah bekas sudah kita masak tadi ada 100 gram tepung terigu protein sedang lalu ditambah dengan 25 gram 1 sendok teh bawang putih bubuk setengah sendok teh garam setengah sendok teh baking powder baris per 4 sendok teh merica bubuk dan 75 gram halpermut nah ini yang bikin si ikannya itu keriting si halpermutnya adanya ini nih ada dari Luki barisan pembawa nasi udah antri nih belakang nih Kak hahaha barisan pembawa nasi boleh kalau mau langsung aja datang ke kebonjeruk nanti akan kita kasih ya Mbak Porin satu potong aja tapi kira-kira remahannya aja nih Kak Resi di sini masanya banyak ini udah mau rebutan nanti udah menunggal nasi putih aja udah kenyang ya mantap yang di rumah nih nah ini sudah jadi tinggal kita siram dengan sausnya ini sausnya juga sudah matang bisa ditematikan ya bener jadi sausnya kalau belum mau dimakan bisa jika secara terpisah supaya ikannya tidak lodok ya betul sama Rinda hadir barusan apa yang dimasukkan kayak santan oh itu tadi tepung maizena larutan tepung maizena itu sebagai pengental ya betul jadi bukan santan jadi itu tadi tepung maizena yang dilakukan dengan air untuk pengentalnya wuh menarik banget nih Kak Resi dan rasanya sedap banget ya dan rasanya sedap banget ya ya tadi baru makan siang kenapa ngemasuknya gak dari tadi sini Kak Resi biar ini bisa buat jadi makan siang ya Mbak Morin iya kalau nanti kita makan lagi kita comot-comot lagi nambah nanas enak gak sausnya nah ini yang bikin seger ya iya menggunakan nanas wow sedap nah itu tadi bagaimana proses pembuatan kakak goreng saus asam manis untuk social lovers yang ketinggalan dan baru bergabung gak perlu khawatir karena masih bisa ditonton ulang videonya di Facebook saja yang sedap dan di Instagram juga akan kita share selama 1 kali 24 jam akan kita upload juga di Youtube channel sajian sedap dan terima kasih untuk social lovers yang sudah mengikuti kursus masok online bareng sajian sedap dari awal sampai akhir sampai bertemu di kursus masok berikutnya bye bye selamat menikmati